Terima kasih telah mengkip video ini, di video kali ini saya akan membahas CB atau center back terbaik di PES 2021 Mobile mulai dari best player, feature player, legend, sampai iconic moment sebelum itu video ini dibuat khusus untuk yang newbie atau yang baru banget main untuk yang veteran bisa langsung skip video ini, karena udah pasti banyak yang tau oke langsung saja kita bahas mulai dari yang best player dulu yang pertama ada Virgil van Dijk untuk center back, yang paling penting itu defensive awareness atau kesehatan bertahan dan ball winning bisa kita lihat disini defensive awareness sama ball winningnya 98 dan 97, udah bagus banget untuk physical contact 98, udah keras banget cuman speednya terlalu pelan, tapi memang center back rata-rata speednya segitu tapi itu gak terlalu berpengaruh karena dia playing style atau gaya permainannya build up atau pembangun serangan baik dengan gaya permainan pembangun serangan, bertahannya lebih disiplin dia lebih nunggu di belakang, berbeda dengan gaya permainan perusak kalau gaya permainan perusak, lebih sering maju ke depan untuk langsung intersepsi dia mainnya kerusak-kerusuk banget resikonya, kalau intersepsinya gagal, striker lawan akan langsung lolos dan lari ke depan apalagi kalau yang lari mbak B, udah pasti gak kejar berbeda dengan gaya permainan pembangun serangan, karena dia lebih disiplin nunggu di belakang jadi kalau striker lawan lari nusuk ke depan atau diberi umpan terobos ke depan center back dengan gaya permainan pembangun serangan ini udah siap untuk menghalau bola atau untuk lari karena dia tipe pembangun serangan yang disiplin banget bertahannya di belakang jadi dia gak mungkin kalah stat pas larinya oke kita lihat statnya lagi heading jumping lumayan dan friggle fandag ini tingginya udah 190 lebih jadi enak banget buat menghalau bola-bola atas nah untuk skill center back yang paling penting itu main marking, interception, sama acrobatic clearing acrobatic clear ini atau sapuan acrobatic ini skill sangat penting banget misalnya kalau lawan kalian melakukan long ball dan back kalian adu sprint dengan striker lawan tapi back kita gak nyampe untuk heading bolanya kalau punya acrobatic clear biasanya akan langsung salto untuk membuang bolanya oke lanjut ke yang kedua disini ada delih dengan gaya permainan pembangun serangan oke kita lihat statnya defensive awareness dan ball winning 93-94 sebenarnya kurang sih tapi karena dia udah punya skill 3 tadi main marking, interception, sama acrobatic clear jadi masih oke lah dipakai heading jumping juga bagus banget enak banget buat menghalau bola-bola atas oke lanjut ke yang feature player atau pemain serotan disini ada feran dengan gaya permainan pembangun serangan nah ini center back favorit saya oke kita lihat statnya defensive awareness 95 ball winning 98 udah bagus banget heading 92 jumping 99 padahal dia ini udah 190 lebih tingginya tapi jumpingnya masih 99 speed 94, akselerasi 90 untuk center back ini udah kenceng banget makanya ini cocok banget untuk menghalau user long ball kematian physical contact 96 skillnya udah punya main marking, interception, acrobatic clear dan passingnya udah bagus banget tambah lagi dia punya complying style long ball expert cocok banget untuk jemaah long ball ya pokoknya CB ini complete banget lah oke lanjut ke yang kedua disini ada kolibali dengan gaya permainan the destroyer atau perusak seperti yang saya bilang tadi gaya permainan perusak sering banget maju ke depan untuk intersepsi-intersepsi dan dia ini sering banget sliding otomatis apalagi kalau kalian pakai settingan sliding otomatisnya dibantu tapi tenang aja karena dia ini punya ball winning yang bagus banget jadi slidingannya jarang banget pelanggaran dan dia udah punya skill main marking dan interception tapi acrobatic clearing gak ada tapi masih bisa kalian tambah pakai token skill kalian cari aja skill acrobatic clearing bisa kalian lihat disini physical contact 99 keras banget dan speednya 96 untuk center back speed 90 aja udah bagus banget apalagi 96 udah kenceng banget dan biasanya kebanyakan orang pakai formasi satu center backnya pembangun serangan dan satu lagi perusak emang enak banget saya pernah coba satu untuk maju untuk langsung intersepsi satunya lagi di belakang nunggu kalau jikalau gagal intersepsinya jadi bisa langsung di cover oke lanjut yang ketiga disini ada fun deck versi feature player atau pemain sorotan dengan gaya permainan sama pembangun serangan nah ini lebih mantep lagi nih kita lihat statnya defensive order 99 ball winning 97 agresin 95 physical contact 99 udah kokoh banget lah kalau pakai ini oke lanjut ke yang legend disini ada back and power dengan gaya permainan pembangun serangan nah ini center back favorit user long ball oke kita lihat statnya defensive order 96 ball winning 96 dan kita lihat passingnya kumpan rendah 95 kumpan lambung 95 gg banget complying style nya juga ada long ball expert skill nya juga udah lengkap ada main marking interception korbati clear speed nya juga udah lumayan oke lanjut ke yang iconic moment disini ada maldini ini yang versi pembangun serangan soalnya ada dua versi satunya versi back saya menyerang oke kita lihat statnya defensive awareness 99 ball winning 99 agresin 96 agresin 96 heading 92 jumping 96 udah bagus banget ini passing nya juga bagus banget dan dia udah punya long ball expert cocok banget buat long ball skill nya juga ada main marking interception sama akrobatic clearing oke lanjut yang kedua disini ada campbell dengan gaya permainan rusak oke kita lihat statnya defensive awareness 98 ball winning 99 speed nya juga udah lumayan dan 91 dan lihat skala kontaknya 99 ini kalau mbape aduh bodi sama dia ini langsung mental pasti skill nya ada main marking interception kurang satu akrobatic clearing tapi masih bisa kalian tambah sama token skill oke lanjut yang ketiga disini ada bagian bower dengan gaya permainan pembangun serangan nah yang iconic ini lebih gigi lagi nih oke kita lihat statnya defensive awareness 99 ball winning 98 dan passing nya lihat low pass 99 low pass 97 gila aja oke itu saja yang bisa saya baikkan terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini